Intro Selamat malam, salam sejahtera Sanusi cuba untuk memalukan Anwar Ibrahim Dengan mendakwa bahawa Tak perlu sembang soal kemiskinan Hang tak tahu apa, kata Sanusi Merujuk kepada Datusri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita Dengan kenyataan ini, seakan-akan Sanusi Ingin mengecam Anwar Ibrahim Dan pada pandangan kami semua Ianya seperti cuba memalukan Anwar Ibrahim Apabila Menteri Besar Kedah ini Meremehkan komitmen Anwar Ibrahim Untuk membasmi miskin tegar di Malaysia Dengan mendakwa Perdana Menteri itu Tak tahu apa-apa tentang kemiskinan Kata Sanusi, Anwar cakap Dia Anwar cakap pasal orang miskin Dia pernah miskin Dia bertanya Itu persoalan Sanusi terhadap Anwar Ibrahim Dia memberikan ulasan alasan Dengan mengatakan Anwar Ibrahim itu anak pemimpin UMNO Bapak dia ahli parlimen Mak dia anggota wanita UMNO Dia mengaji belajar di MCKK Atau Kolej Melayu Kulakang Sar Katanya ketika berceramah dalam program kempen Perikatan Nasional di Tanjung Karang, Selangor Malam tadi lebih 4.000 hadir Dengan kebanyakannya memakai baju Perikatan Nasional Membanjiri kompleks pas Tanjung Karang Saudara-saudara Apabila Sanusi mengatakan perkara ini Seakan-akan dilihat meremehkan komitmen Anwar Ibrahim Yang ingin mahu membasmi Kemiskinan Tegar di Malaysia Ini suatu perkara Yang amat dangkal Bagi kita semua Karena apabila beliau berkata Tidak tahu apa-apa tentang kemiskinan Ini jawapan balas daripada seorang pemimpin Untuk Sanusi Yang pada pendapat saya Telahpun menyekolahkan Sanusi sendiri Sanusi ini memang suka Menerbitkan Kenyataan-kenyataan yang amat-amat kontroversi Sehingga kan Yang terbaru ini pula Cuba malukan Anwar Ibrahim Dengan mengatakan Anwar Bukan daripada orang miskin Tetapi Hasan Karim menjawab Menteri Besar Kedah itu dengan mengatakan Tun Razak Profesor Ungku Aziz juga Bukan anak orang miskin Beliau menulis Saya membaca laporan media Malaysia Kini 5 Jun 2023 Yang bertajuk Ending Poviti Sanusi Accus pendana menteri Of using the poor Say here's all talk Laporan Malaysia Kini itu memetik Ucapan Sanusi Menteri Besar Kedah itu Dalam satu ceramah Perikatan Nasional Di Tanjung Karang Selangor Semalam Menurut Sanusi Anwar tidak tahu Tentang kemiskinan Kerana Anwar bukan Dari keluarga miskin Dan Anwar bersekolah Di Kolej Melayu Kulakangsar Sebuah sekolah elit Sanusi Sebagai Menteri Besar Kedah Tentu maklum Bahawa di Kedah Terdapat ramai Pesawah padi Adakah Sanusi lupa Adakah Sanusi sudah lupa Bahawa Antara tindakan awal Anwar sebagai Perdana Menteri Ialah Berbincang dengan Tan Sri Said Mukhtar Tuan punya Sarikat Bernas yang memiliki EPI Mengimput beras Supaya Memulangkan Sebagian daripada Keuntungannya Bernilai RM 100 juta Untuk membantu Pesawah-pesawah miskin Adakah Sanusi Mengetahui Bahawa Ketika di bawah Pentadbiran Kerajaan Perdana Menteri Ketujuh Tuan Dr. Mahathir Muhammad Bahawa sebaik saja Anwar dipilih Sebagai ahli Parlimen Port Dickson Antara ucapan Awalnya Yang penting Di Parlimen Ialah Menegur Dengan ikhlas Belanjawan Negara Kerajaan Pakatan Harapan Ketika itu Saya berada Di dalam Parlimen Ketika itu Dan saya Menyaksikan Bahawa Anwar Tidak setuju Tindakan Kerajaan Memotong Subsidi Kepada Petani Pesawah Dan Nelayan Miskin Anwar Berharap Subsidi Kepada Golongan Rakyat Miskin Ini Dikekalkan Anwar 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 Mencadangkan Kementerian Kewangan Supaya Menyusun Semula Kadar Bayaran Kepada Syarikat Syarikat Besar Berkaitan GST Yang Berhormat Sanusi Sebagai Seorang Pemimpin Tentu Bersetuju Dengan Saya Bahawa Tak Semestinya Kita Pernah Hidup Miskin Barulah Kita Tahu Erti Kemiskinan Saya Bagi Beberapa Contoh Klasik Untuk Menyokong Andayan Saya Pertama Saya Sebut Nama Al-Irham Profesor Diraja Ungku Aziz Ungku Aziz Semasa Hidupnya Bukan Orang Miskin Profesor Ungku Aziz Berasal Dari Golongan Bangsawan Johor Dan Amat Dekat Dengan Keluarga Di Istana Johor Tetapi Ungku Aziz Amat Arif Tentang Kemiskinan Rakyat Di Malaysia Khusususnya Kemiskinan Orang Melayu Sepanjang Hidupnya Profesor Ungku Memperjuangkan Nasib Orang Miskin Contoh Kedua Ialah Profesor Said Hussein Ali Rakan Satu Kem Di Penjara Kamunting Taiping Bersama-sama Anwar Ibrahim Apabila Mereka Ditahan Di Bawah ISA Pada Tahun 1974 Kerana Menyokong Perjuangan Rakyat Miskin Di Baling Kedah Profesor Doktor Said Hussein Ali Seorang Profesor Sisiologi Dan Antropologi Dari Universiti Malaya Bukan Dari keluarga Yang Miskin Di Batu Pahat Johor Said Hussein Mempunyai Darah Keturunan Dari Kesultanan Siak Di Sumatera Sana Tetapi Tetapi Sepanjang Hayatnya Dia Mengkaji Tentang Kemiskinan Menulis Tentang Isu Kemiskinan Dan Selama 6 Tahun Terkurung Di penjara ISA Kerana Membela Rakyat Miskin Yang Berhormat Sanusi Mengkritik Anwar Ibrahim Dan Mendakwa Anwar Tidak Tahu Hal Rakyat Miskin Kerana Anwar Bersekolah Di MCKK Saya ingin bertanya Sanusi Seorang Pemimpin PAS Dan Perikatan Nasional Apa Dosanya Anwar Bersekolah Di MCKK Kuala Kangsar Sekolah MCKK Itu Adalah Untuk Pelajar-pelajar Melayu Yang Terbaik Saya Tahu Hal Itu Kerana Anak Sulung Saya Juga Pernah Belajar Di Sana Kerana Mendapat Kelulusan Terbaik Semasa Pemeriksaan Darjah 6 UPSR Tetapi Saya Bagi Contoh Lain Bukan Anak Saya Tahukah Yang Amat Berhormat Sanusi Bahawa Oleh Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia Yang Kedua Juga Pernah Belajar Di MCKK Tun Abdul Razak Bukan Anak Orang Miskin Tun Abdul Razak Adalah Seorang Anak Bangsawan Dari Pahang Tetapi Lihat Apa Yang Dia Telah Buat Tentang Memperjuangkan Nasib Orang Miskin Siapakah Perdana Menteri Yang Membuka Beribu-ribu Hektar Tanah Di Seluruh Negara Di Bawah Rancangan Tanah Felda Untuk Dikurniakan Kepada Rakyat Miskin Melayu Tentulah Jawapannya Ialah Tun Abdul Razak Yang Bersekolah Di MCKK Dulunya Dan Bukan Dari Keluarga Miskin Mungkin Mungkin Yang Amat Berhormat Sanusi Perlu Ingat Tun Abdul Razak Yang Diberi Gelaran Bapak Pembangunan Malaysia Adalah Pemimpin Yang Mengasaskan Dasar Ekonomi Baru Yang Tujuan Utamanya Ialah Untuk Membasmi Kemiskinan Seluruh Rakyat Malaysia Tanpa Mengira Kaum Dan Agama Jadi Apabila Yang Amat Berhormat Sanusi Telah Faham Semua Ini Sekarang Eloklah Bersedhana Eloklah Bersederhana Dalam Ucapan Adalah Lebih Molek Dan Elok Kesudahannya Jika Sanusi Selaku Menteri Besar Kedah Menghulurkan Tangan Persahabatan Dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Yang Mengetuai Kerajaan Persekutuan Sepatutnya Kita Termasuk Yang Amat Berhormat Sanusi Bersyukur Dan Terus Berdoa Kepada Allah Supaya Perdana Menteri Sekarang Terus Tabah Dan Istiqomah Dalam Perjuangkan Nasib Rakyat Miskin Sejak Anwar Ibrahim Masih Muda Muda Lagi Baru Sahaja Berumur Dua puluhan Tetapi Anwar Ibrahim Telah Memperjuangkan Isu Kemiskinan Rakyat Sehingga Beliau Terpenjara Selama Dua Tahun Di Bawah ISA Jangan Lupa Fakta Itu Wahai Sanusi Maka Sekurang-kurangnya Hormatilah Perdana Menteri Kita Sekarang Saya Rasa Itulah Yang Disuruh Oleh Ajaran Agama Supaya Kita Jalinkan Silaturahim Oleh Hassan Abdul Karim Ahli Parlimen Pasir Gudang Merangkap Ahli Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen Berkenan Kos Sarah Hidup Pertanian Dan Kesehawanan Ditulis pada 5 Jun 2023 Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Share video ini Bagi yang kali pertama Tekan butang Subscribe Itu Percuma Kita jumpa lagi Bye Bye Jangan lupa